Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan tentunya saya akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya mengenai Donghua Shaolin. Perjalanan menuju Pulau Dewa Laut akhirnya telah dimulai. Sebuah petualangan baru Tang San bersama kawan-kawannya demi memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar. Seberapa hebatkah kekuatan yang ada di Pulau Dewa Laut dan kira-kira bagaimana Tang San bisa mendapatkannya? Kita akan mengulasnya selama satu jam ke depan. Jadi pasang mata kalian, telinga kalian, dan kepala kalian, fokus, konsentrasi, karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak keluar dari mulut kalian. Tapi sebelum mulai saya masih dan akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung karena pembahasan ini pasti akan banyak mengandung spoiler. Maka dari itu tonton versi fullnya terlebih dahulu di aplikasi WTV ya. Nah kalau setelah nonton masih ada scene atau plot cerita yang gagal paham, maka konten inilah solusinya. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah berpisah dengan bajak laut mutiara ungu, rombongan Tang San berangkat menuju Pulau Dewa Laut dengan menyelam menggunakan kapal naga. Jauh di dalam air keindahan dari pemandangan bahwa laut benar-benar memukau mereka. Namun tidak lama selang waktu berlalu, radar kapal mendeteksi ada bahaya akan segera mendekat. Dan benar saja, bahaya tersebut berasal dari sekelompok seluman roh Yuputi berusia puluhan ribu tahun. Tang San mengatakan meski kapal naga kuat dan cepat, masih mustahil bisa melawan banyaknya seluman roh puluhan ribu tahun sehingga ia berencana menggunakan kemampuan kamuflase dari piramida lautan dunia demi menghindari bentrokan. Setelah teknik aktif, kapal mereka tiba-tiba anjlok akibat kapal naganya tidak cukup kuat untuk menahan beban berat dari perlindungan piramida lautan dunia. Namun untung saja rencana Tang San berhasil mengkelabui para seluman roh, keberadaan mereka tidak bisa dirasakan sehingga keadaan menjadi aman. Dengan jatuhnya kapal naga ke dasar laut membuat mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan sampai ke pantai. Memanfaatkan kemampuan perlindungan piramida yang juga bisa menahan air serta sanggup mempertahankan udara di dalamnya. Dalam perjalanan pun juga harus tetap sangat berhati-hati karena akan tamat sudah riwayat mereka jika sampai kehadiran mereka bisa dideteksi oleh para seluman roh yang masih berkeliling. Di samping itu Tang San bisa merasakan kalau piramida lautan dunia sedang menyerap kekuatan laut dan kekuatan yang diserap tersebut juga mengisi kekuatan dari tubuhnya. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, kini akhirnya mereka telah tiba di pantai Pulau Dewa Laut. Namun tak lama kemudian beberapa Mas Tero penjaga perbatasan menghampiri rombongan Tang San. Dari warna baju yang para penjaga ini kenakan, dijelaskan kalau di Pulau Dewa Laut Mas Tero dikelompokkan menjadi beberapa tingkat berdasarkan level kekuatannya dari yang rendah hingga yang paling tinggi. Yaitu baju warna putih, kuning, ungu, hitam, dan yang paling tinggi berwarna merah. Adapun tingkatan tersebut ditentukan dari tingkat kesulitan ujian Dewa Laut yang tiap-tiap Mas Tero ikuti. Di sini Tang San cukup kagum ketika melihat para Mas Tero penjaga perbatasan yang hanya berbaju kuning tingkat rendah namun memiliki aura yang tidak biasa. Si penjaga yang mengetahui kalau rombongan Tang San adalah para Mas Tero darat yang telah seenaknya menerobos Pulau Dewa Laut mengusir mereka agar segera pergi meninggalkan tempat ini. Sambutan yang sangat tidak ramah tersebut membuat Mubai sangat kesal sehingga berniat mulai bicara dengan kekuatan. Tetapi Tang San mencegahnya. Ia menjelaskan kalau kedatangan mereka bukan untuk mengacau melainkan untuk mengikuti ujian Pulau Dewa Laut. Namun lagi-lagi si penjaga meremehkan kemampuan dari rombongan Tang San yang mengatakan kalau ujian Dewa Laut mustahil bisa dilewati oleh para Mas Tero daratan. Usaha mereka akan sia-sia sehingga sama saja dengan bunuh diri. Singkatnya setelah Tang San meyakinkan keseriusannya dalam mengikuti ujian Dewa Laut mereka pun akhirnya diantar menuju tempat ujian. Dengan resiko bahwa begitu ujian dimulai tak ada seorang pun peserta yang boleh mengundurkan diri bahkan jika harus mati di tengah ujian. Dalam perjalanan terlihat kalau disini juga banyak ditumbuhi tanaman rumput biru perak. Hal ini kemudian Tang San manfaatkan untuk mengamati seluruh pulau menggunakan medan rumput biru perak miliknya. Namun sayangnya tidak berjalan lancar karena terdapat kekuatan roh misterius yang melindungi tempat tersebut yang mencegahnya mencari informasi. Dan menariknya lagi ternyata aksinya itu disadari oleh salah seorang penjaga. Yang mengatakan kalau medan Tang San tidak akan ada gunanya karena semua yang ada disini telah menerima perlindungan dari Tuan Dewa Laut. Di dalam benaknya Tang San cukup dibuat kagum dengan masro tingkat baju kuning rendah di pulau ini yang bisa merasakan kekuatan pikirannya. Sehingga pasti tingkat di atasnya yaitu baju ungu, baju hitam dan baju merah serta bos Saishi memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Tibalah mereka di Menara Suci Kuda Laut yang merupakan salah satu dari tujuh menara suci yang ada di Pulau Dewa Laut. Dijelaskan kalau Tuan Dewa Laut menyampaikan segala perintah dari tujuh menara suci. Ia mengatakan kalau disini juga lah para peserta akan mengambil jenis ujiannya. Karena ujian Dewa Laut yang harus dilewati tiap-tiap pesertakan berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat kekuatan dari peserta tersebut. Lagi-lagi Tang San yang selalu penasaran mencoba melihat jauh ke depan menggunakan kekuatan pikiran. Namun seketika ia mendapatkan serangan balik karena penjaga dari Menara Kuda Laut ternyata adalah seorang masro bertital Dauluo yang dipanggil Master Kuda Laut. Master Kuda Laut kemudian menyampaikan jika Tang San dan teman-temannya ingin mengikuti ujian Dewa Laut, maka yang pertama mereka harus bisa melewati penghalang hingga sampai ke depan Menara Suci-nya. Setelah berhasil, barulah mereka dinyatakan layak untuk menerima ujian di Pulau Dewa Laut. Dai Mubai menawarkan dirinya untuk maju terlebih dahulu. Ia mengaktifkan kekuatan roh pelindungnya, transformasi harimau putih, lalu segera berlari menerobos penghalang menuju Menara Suci Kuda Laut. Beberapa seluman roh di sepanjang jalur mulai bermunculan untuk mencoba menggagalkan aksinya tersebut. Namun berkat tekad dan kekuatan rohnya dengan cepat ia berhasil mengatasi mereka. Dikarenakan masih ingin menguji seberapa hebat pemuda dihadapannya, Master Kuda Laut menggunakan kekuatan rohnya untuk menekan Dai Mubai. Hal itu sontak membuat Mubai jatuh ke dasar laut sehingga teman-teman yang menyaksikannya menjadi semakin cemas. Di dalam air, Mubai memanfaatkan perlindungan transformasi harimau putih miliknya untuk bertahan dan masih mencoba terus berjalan. Usahanya tersebut tidak sia-sia. Ia berhasil menginjakkan kakinya tepat dihadapan Master Kuda Laut yang membuat Master Bertitledauluwa tersebut sangat kagum dengan kekuatan roh Mubai yang padahal hanya Master Roh Daratan. Sehingga tentu saja dengan ini Mubai dinyatakan layak untuk mengikuti ujian Dewa Laut. Dapat dilihat bahwa tujuan Dai Mubai mengambil tantangan lebih dulu sebenarnya adalah untuk membukakan jalan kepada teman-temannya. Sekarang kebanyakan seluman roh laut yang kuat sudah teratasi sehingga mereka hanya perlu melewati ombaknya saja. Mereka pun dengan kompak maju bersama untuk saling menjaga satu sama lain hingga sampai di Menara Suci. Master Kuda Laut dapat merasakan kalau bocah-bocah ini bukanlah Master Roh Sembarangan. Dimulai dari Palu Houtian milik Tang San, Roh Pelindung Mutasi milik Mang Ho Jun, Pagoda Chayagi Boning Rongrong, Oscar sebagai tipe support makanan yang tidak biasa, Susu King serta Bai Chance yang sebagai Master Roh Spesialis Kecepatan. Sesampainya mereka semua dihadapan Master Kuda Laut, dijelaskan kalau Pulau Dewa Laut telah lama memblacklist orang-orang dari Balai Roh Pelindung. Jadi jika mereka berasal dari Balai Roh Pelindung, maka mereka tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Mubai pun menjelaskan meski masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki hubungan dengan Balai Roh Pelindung. Tang San menambahkan bahwa mereka semua disatukan dalam sebuah Akademi Master Roh terhebat sepanjang masa, yaitu Akademi Srek. Tidak lama setelah pembicaraan itu, di dalam diri Tang San tiba-tiba keluar kekuatan dari Piramida Lautan Dunia yang sontak membuat Master Kuda Laut begitu terkejut. Ia dapat merasakan kekuatan Sang Tuhan Dewa Laut di tubuh Tang San meski kekuatan tersebut cukup lemah. Hal itu seketika mengubah sikapnya 180 derajat menjadi lebih sopan, serta ia pun tak ingin lagi mempersulit Tang San dan teman-temannya, serta ingin sesegera mungkin untuk memulai ujian. Mumbai maju pertama untuk menentukan ujian jenis apa yang sesuai dengan dirinya. Master Kuda Laut pun mulai merapalkan mantra-nya, seketika itu juga menara suci bersinar dan langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dari kilatan cahaya tersebut, sebuah kartu ujian muncul yang mana di situ tertulis bahwa Dai Mumbai akan menerima ujian tingkat hitam level 6. Lagi-lagi kejadian ini begitu mengejutkan Master Kuda Laut. Ia mengatakan kalau ujian yang diterima Dai Mumbai bahkan lebih tinggi 2 level dari ujian yang dulu ia terima. Ujian Dewa Laut dikelompokkan menjadi beberapa tingkat berdasarkan kemampuan dan kekuatan roh peserta. Dari yang paling rendah, masing-masing ada tingkat putih level 1, tingkat kuning level 1, tingkat ungu level 1 sampai level 3, tingkat hitam level 4 sampai level 6, dan ujian tingkat teratas adalah tingkat merah. Jika seorang peserta berhasil melewati ujian tingkat putih, kuning, dan ungu, maka bisa menjadi Master Kuda yang setingkat dengan para pelindung pulau. Untuk tingkat hitam, kekuatannya bisa setara dengan kekuatan Master Kuda Pelindung 7 Menara Suci di Pulau Dewa Laut. Sedangkan untuk tingkat merah, kekuatannya akan setara dengan kekuatan penarus pemuja besar yang sekarang dipegang oleh Bosaihi. Namun Dai Mumbai jangan senang dulu, karena menurut Master Kuda Laut dengan kekuatan Mumbai yang sekarang masih mustahil untuk bisa lulus dari ujian tersebut. Yang menjelaskan bahwa selama ratusan tahun ini, ujian tingkat hitam sudah muncul sebanyak 31 kali, namun hanya 7 dari mereka yang berhasil lulus termasuk dirinya. Dan diketahui bahwa ketujuh orang tersebut hingga saat ini telah menjadi Master Rop Pelindung 7 Menara Suci di Pulau Dewa Laut. Selain itu, terdapat perbedaan batas waktu ujian antara Master Rop Laut dengan Master Rop Darat, yang mana batas penyelesaian satu bagian ujian dari Master Rop Laut adalah 10 tahun. Sedangkan Master Rop Darat hanya boleh menyelesaikan satu bagian dalam satu tahun saja. Meski begitu, dulu Master Kuda Laut membutuhkan waktu selama 40 tahun sampai berhasil menyelesaikan ujiannya yaitu tingkat hitam level 4. Itu pun sudah membuatnya beberapa kali hampir mati. Jadi, sebagai Master Rop Darat, Dai Mumbai harus bisa menyelesaikan ujian tingkat hitam level 6-nya tidak boleh lebih dari 6 tahun. Dan jika kehabisan waktu ataupun mencoba melarikan diri dari ujian, maka secara otomatis segel Dewa Laut yang ditanamkan di dahinya akan meledak dan jelas bisa langsung membunuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan yang sangat mengerikan tersebut, tidak lantas membuat Goya tengkat Tangsa dan teman-temannya. Dengan kompak, mereka menyatakan akan tetap mengikuti ujian dan bersedia menanggung semua resikonya meskipun harus mati. Master Kuda Laut pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia segera merapalkan mantra dan membiarkan Tuan Dewa Laut yang menentukan jalan mereka. Bai Chen Xiang mendapatkan ujian tingkat kuning level 1, termasuk ujian tingkat rendah yang tentunya tidak akan terlalu sulit. Berikutnya, Oscar mendapatkan ujian tingkat hitam level 6, Suzuki ujian tingkat hitam level 5, dan Mang Hojun ujian tingkat hitam level 6. Kejadian ini sontak membuat Master Kuda Laut sangat terkesan karena belum pernah ada dalam sejarah muncul 4 ujian tingkat hitam dalam satu hari. Ia pun kembali dibuat lebih terkejut ketika cahaya merah muncul untuk Ning Rongrong yang merupakan ujian tingkat merah tertinggi level 7. Semuanya lantas segera memberikan hormat dan menyerukan kalau Ning Rongrong adalah calon pemuja besar Tuan Dewa Laut. Master Kuda Laut kemudian menjelaskan kalau ujian yang akan diterima Ning Rongrong adalah ujian untuk calon penerus pemuja besar Pulau Dewa Laut yang saat ini masih dipegang oleh Bosaishi. Sebagai peserta terakhir, Tang San maju untuk menentukan ujian apa yang akan ia terima. Dan kali ini, semuanya dibuat berkali-kali lipat jauh lebih terkejut lagi karena Tang San ternyata mendapatkan ujian tingkat level tertinggi yang mana ujian ini diperuntukkan untuk calon penerus Sang Tuan Dewa Laut. Tidak hanya Master Kuda Laut dan para penjaga Pulau, bahkan seluruh Seluman Roh Laut serentak memberikan hormatnya kepada Tang San. Dikarenakan jiwa Xiaowu yang masih terhubung dengan Tang San, Xiaowu pun ikut tertarik ke dalam cahaya penentuan ujian. Muncul 9 kartu ujian yang didapat oleh Tang San. Apakah ini artinya Tang San harus melewati 9 ujian baru bisa lulus? Dan bagaimana bisa Xiaowu yang bukan peserta ujian tiba-tiba juga menerima tanda ujian Dewa Laut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh Master Kuda Laut yang merasa masih tidak percaya kalau bocah dihadapannya akan menjadi penerus dari Sang Tuan Dewa Laut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba dari langit muncul cahaya keemasan yang menyelaukan lalu menjelaskan bahwa ujian yang harus dilalui oleh Tang San bukan tingkat merah, melainkan ujian tingkat Dewa Laut tertinggi. Sedangkan Xiaowu menerima ujian tertinggi satu tingkat di bawahnya sebagai pendamping untuk menyelesaikan 9 bagian ujian. Ternyata suara tersebut berasal dari Sang Pemuja Besar Dewa Laut, Bo Saihi. Bo Saihi lalu menanyakan mengenai latar belakang Tang San. Tang San pun memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari daratan dan kakek buyutnya bernama Tang Chen. Sontak hal itu membuat Bo Saihi sangat terkejut lalu segera menghampiri Tang San untuk memastikannya. Sebagai informasi tambahan, di masa lalu Bo Saihi ini pernah terlibat hubungan asmara dengan Tang Chen. Namun karena suatu alasan yang belum dijelaskan, mereka saling bertarung hingga akhirnya berpisah. Bo Saihi kemudian mengatakan kalau mulai sekarang posisi Tang San akan sangat diprioritaskan di Pulau Dewa Laut. Bahkan Tang San juga tidak perlu memberikan hormat kepada siapapun termasuk kepada Bo Saihi sendiri. Ia lalu memerintahkan bahwa hanya agar informasi kedatangan Tang San dan teman-temannya segera diseberluaskan di Pulau Dewa Laut sebagai tamu kehormatan. Terakhir, ia berpesan kepada Tang San bahwa kesembilan ujian Dewa Laut harus bisa ia selesaikan minimal satu ujian per tahun. Dan jika ia tidak mampu, maka semua usahanya akan sia-sia. Tang San kemudian menanyakan apa konsekuensi yang harus ia tanggung jika dirinya gagal. Bo Saihi menjawab bahwa konsekuensinya bahkan jauh lebih buruk dari sekedar kematian karena kelulusan dari Tang San akan sangat menentukan nasib Pulau Dewa Laut ke depannya. Setelah kebergian Bo Saihi, Masar Kuda Laut berkenan untuk mengantar Tang San dan teman-temannya ke penginapan di Kota Kuda Laut agar mereka bisa mempersiapkan ujian Dewa Laut yang akan mulai dilaksanakan besok. Dijelaskan kalau di Pulau Dewa Laut terdapat tujuh kota yang masing-masing merepresentasikan ketujuh menara suci. Di setiap kota setidaknya terdapat seribu orang yang mana seluruhnya adalah murid kepercayaan dari Tuan Dewa Laut yang sangat loyal. Sesampainya di penginapan, mereka diperlakukan begitu istimewa. Berbagai makanan lezat dihidangkan oleh para pelayan serta apapun keinginan mereka akan segera disediakan. Oscar mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka kalau setelah sampai di sini ternyata bisa begitu lancar. Namun tentu saja ini semua masih permulaan. Tang San lalu meminta semuanya agar mengeluarkan kartu ujian masing-masing untuk melihat seperti apa ujian pertama yang besok akan mereka laksanakan. Di antara mereka semua, Chen Siang mendapatkan tingkat ujian yang paling rendah. Di kartunya tertulis bahwa ujiannya adalah mengalahkan seluman roh laut imajiner berusia ribuan tahun di Menara Suci Kuda Laut dengan batasan waktu selama satu bulan. Ia pun semakin merasa rendah diri ketika Mang Hojun malah membacakannya dengan suara yang keras. Benar-benar cowok yang gak peka ya. Sementara di kartu ujian yang lain tertulis bahwa di ujian pertama mereka harus sanggup menerobos cahaya Dewa Laut pada sebuah tangga yang berada di tempat terlarang di pusat pulau Dewa Laut. Oscar, Mubai, Su King, dan Mang Hojun harus bisa naik hingga 108 anak tangga. Sedangkan Ning Rongrong harus naik sebanyak 136 anak tangga dan Tang San malah jauh lebih banyak yaitu 333 anak tangga. Selama ujian boleh mencoba berulang kali dengan batasan waktu penyelesaian selama satu tahun. Menurut Mubai, pasti ujian menaiki tangga ini tidak akan semudah seperti kedengarannya. Mungkin mereka diharuskan untuk menerobos semacam penghalang khusus yang memberikan tekanan super kuat. Namun sisi baiknya, semakin kuat tekanan yang akan mereka terima, maka semakin kuat pula kemampuan yang akan bangkit di dalam diri mereka. Pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul untuk bersama-sama pergi menuju tempat ujian. Namun sempat terjadi kepanikan karena Chen Xiang tiba-tiba menghilang. Ning Rongrong sudah mencarinya di seluruh ruangan namun tidak juga menemukannya. Menurut Mang Hojun, gadis itu pasti pergi lebih dulu menuju tempat ujiannya. Jadi tidak perlu dicari lagi dan cukup percaya penuh dengan kemampuan Chen Xiang yang pasti akan menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Tak lama selang waktu berlalu, seorang utusan Mas Rokuda Laut menjemput mereka untuk bersedia mengantar menuju tempat ujian. Dijelaskan kalau tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral di Pulau Dewa Laut. Sebuah aula Dewa Laut untuk menghormati Tuhan Dewa Laut itu sendiri. Adapun tangga yang nampak membentang menuju pulau adalah jalur yang harus mereka lalui dengan memiliki total seribu satu anak tangga. Di sepanjang tangga terdapat cahaya Dewa Laut. Meski bukan sesuatu yang mematikan, namun tekanan yang diberikan cukup berbahaya sehingga ia berpesan agar selalu berhati-hati. Setelah tiba di depan tangga cahaya Dewa Laut, Mubei dapat merasakan kalau aura yang terpancar sangatlah kuat. Dan setiap naik satu tangga, maka tekanannya juga akan bertambah semakin kuat. Oleh karena itu, Tang San mengajak Dai Mubei untuk mencobanya terlebih dahulu untuk mengukur seberapa besar tekanan yang akan diterima. Mengingat secara level, mereka berdua adalah yang paling kuat di antara mereka semua. Namun belum juga melangkah satu tangga, mereka langsung terpental seakan sedang menabrak sebuah dinding penghalang yang bersifat memantul. Untuk membuktikan teorinya, Tang San meminta Mubei untuk menembakkan teknik gelombang harimau putih secara miring ke atas. Dan begitu serangan ditembakan, serangan tersebut langsung memantul, namun anehnya tidak sesuai jelur pantulan yang harusnya miring ke langit, melainkan dengan cepat mengarah ke orang yang menembakannya. Hal tersebut membuktikan kalau dinding penghalang ini dapat memantulkan segala macam objek agar kembali ke tempat semula. Namun ini berarti bukan sama sekali tidak dapat dilewati. Alih-alih menerobosnya dengan paksa, ternyata untuk melewatinya cukup dengan melangkah perlahan sambil menerima dan merasakan seluruh tekanan yang masuk ke dalam tubuh. Dan cara Tang San ini terbukti berhasil. Tetapi sayangnya ini cuma permulaan karena setelah tubuh melewati dinding penghalang, tekanan yang dirasakan terlalu besar. Rasanya seakan ada aliran air yang menerjangnya dengan sangat kuat. Selain itu, kekuatan roh juga dapat menurun secara drastis. Tekanan masih terus bertambah seiring ia melangkahkan kakinya. Dia analogikan rantai dengan bola besi yang sangat besar menggambarkan betapa beratnya untuk melangkah melewati tangga. Hal yang sama pun juga jelas dirasakan oleh Dai Mubai. Melewati anak tangga ke-30 memaksanya untuk menggunakan kekuatan roh pelindung demi mempertahankan dirinya agar tidak terlempar. Namun di langkah ke-38, Mubai pun pada akhirnya mencapai batas sehingga membuatnya terpental jauh keluar dari tangga cahaya dewa laut. Untung saja Su King dengan cepat membantunya keluar dari air sebelum tubuhnya dicabik-cabik oleh para seluman roh laut. Sementara itu, Tang San masih berusaha naik hingga melewati anak tangga ke-40. Ingin bantuan dari tulang roh kaki laba-labanya serta medan rumput buru perak, ia berusaha keras untuk mempertahankan dirinya dan terus melangkah secara perlahan. Namun pada akhirnya, ia pun juga sudah mencapai batasnya yaitu pada anak tangga ke-42. Ia lalu menyuruh agar teman-temannya juga mulai mencoba, karena enak benar dari tadi cuma nontonin doang. Di waktu yang bersamaan, Bayi Chen Xiang juga tengah menerima ujian dari Master Kuda Laut. Setelah Master Kuda Laut membukakan jalan menuju tempat ujian, ia langsung menyelam jauh ke dalam air untuk mengalahkan seluman roh laut imajiner berusia ribuan tahun. Sehingga cerita ia berhasil menemukannya, makhluk yang memiliki wujud biota laut dengan beberapa tentakal pendek di tubuhnya. Chen Xiang menyadari batasannya yang tidak memiliki serangan kuat. Sangat beresiko jika bertarung secara langsung, sehingga ia lebih memilih menyerang diam-diam dengan mengundangkan sejata rahasia busur silang dari Tang San. Begitu mendapatkan kesempatan, ia segera mendekat untuk melakukan finishing. Namun sayangnya seluman tersebut bisa pulih dengan begitu cepat, yang kemudian justru melancarkan serangan balik dengan pusaran air super kuat. Serangan itu membatasi kecepatannya, mengganggu kestabilan dan jika terus seperti ini ia bisa mati karena kehabisan nafas. Alih-alih berusaha melawan, Bai Chen Xiang berencana untuk mengikuti gerakan air agar bisa mendekat demi melancarkan serangan. Setelah dirasa sudah cukup dekat, ia merilis keleroh bayangan, mencoba menyerang dari berbagai arah dalam waktu yang bersamaan. Namun di luar perkiraan, ternyata seluman ini memiliki kecepatan yang jauh di atasnya. Dengan sigap, ia sanggup meloloskan diri dan menyampu bersih semua bayangannya. Serangan balasan yang jauh lebih intens, ia terima di samping itu ia juga sudah hampir kehabisan nafas. Pikiran negatif mulai menghentui kepalanya. Ia berpikir kalau ia adalah orang terlemah yang hanya selalu menjadi beban bagi teman-temannya. Akan tetapi di saat Chen Xiang sudah hampir menyerah, tiba-tiba Mang Hojun datang dan rela mengorbankan tubuhnya menerima serangan mematikan dari seluman tersebut demi melindunginya. Akibat menerima serangan fatal secara langsung, Mang Hojun mengalami luka yang sangat parah. Namun di tengah kesedihannya yang mendalam, ia baru menyadari kalau harusnya luka di tubuh Mang Hojun yang pernah ia jahit sudah sembuh. Selain itu, bagaimana bisa Mang Hojun bicara di dalam air padahal ia saja masih menahan nafas. Dan tentu saja, ini pasti adalah kemampuan ilusi dari seluman roh laut imajiner yang sebenarnya. Dengan memanfaatkan ketakutan terbesar dari lawan, lalu menjebaknya ke dalam ilusi untuk melemahkan mentalnya. Sadar bahwa ilusi ini tergantung pada pikiran target, baik Chen Xiang terus memikirkan hal positif dalam hidupnya dan hal yang paling memberinya rasa aman. Sehingga dengan begitu, ia bisa memecahkan ilusi dari seluman roh laut imajiner. Setelah berhasil lolos dari jebakan ilusi, pertahunan fisik pun kembali berlangsung. Pada akhirnya, dengan memanfaatkan senjata rahasia, serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya, baik Chen Xiang berhasil mengalahkan seluman tersebut. Namun pas ke pertarungan, ia baru menyadari sesuatu. Bahwa ternyata seluman roh laut imajiner yang sebenarnya adalah para ubur-ubur di sekitarnya. Mereka layak sejak awal telah menjebaknya ke dalam ilusi, sampai akhirnya ia berhasil keluar berkat keteguhan hati yang sangat kuat. Dengan ini, ia dinyatakan lulus dalam ujian tingkat kuning level 1, dan sebagai hadiah, level dari kekuatan rohnya kini meningkat satu angka. Tak lama setelah itu, Master Kuda Laut datang untuk memberinya ucapan selamat. Ia juga mengungkapkan kekagumannya kepada Bai Chen Xiang yang telah berhasil menyelesaikan ujiannya lebih cepat dari batas waktu yang diberikan, yaitu 27 hari. Ia menambahkan bahwa lamanya waktu berlalu memang tidak bisa disadari karena di dalam kabut ilusi seluman roh laut imajiner, perjalanan waktu telah disamarkan. Sementara itu, teman-teman Tang San masih berusaha keras menaiki tangga cahaya Dewa Laut yang memiliki tekanan luar biasa kuat. Sebagian besar terhenti pada langkah ke-30. Bahkan di langkah ke-20, Ning Rongrong merasa sudah tidak sanggup lagi untuk bergerak. Tentu saja bagi Mas Roh tipe support, menghadapi tekanan sebesar ini adalah hal yang sangat tidak diuntungkan. Apalagi ujian Ning Rongrong yang lebih tinggi mengharuskan dirinya memanjat lebih banyak anak tangga ketimbang yang lain. Tang San yang masih berkultifasi untuk memulihkan dirinya, menyadari kalau tekanan ini membantunya meningkatkan kekuatan rohnya jauh lebih cepat. Namun di samping itu, ia juga sangat mengkhawatirkan kondisi Xiao Wu. Tubuhnya yang masih sangat lemah akan sangat beresiko jika menerobos cahaya Dewa Laut seperti yang lain. Ia kemudian membangunkan jiwa Xiao Wu untuk sementara bersatu kembali dengan tubuhnya. Tidak disangka setelah kesadarannya bangkit, Xiao Wu langsung berlari menuju tangga cahaya Dewa Laut untuk juga mulai mengikuti ujian. Bahkan kecepatan langkahnya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pertama kali Tang San memasuki cahaya Dewa Laut. Melewati Su King dan Mang Ho Jun di anak tangga ke-30 sampai akhirnya ia mulai melambat setelah menginjakan kakinya pada langkah ke-38. Tang San yang sangat cemas bergegas untuk menyusulnya. Namun Xiao Wu terus saja mencoba melangkah tanpa memperdulikan kekhawatiran Tang San. Hingga pada akhirnya di langkah ke-50 ia mulai kehilangan keseimbangan. Sebenarnya Xiao Wu masih mampu untuk memanjat lagi namun jiwanya lah yang sudah mencapai batasnya sehingga harus kembali ke tubuh Tang San. Sebelum kembali Xiao Wu sempat melampiaskan emosinya kepada Tang San. Ia meminta Tang San agar berhenti mencemaskannya dan sesekali Tang San juga harus memikirkan keselamatan diri sendiri. Di sisi lain semangat Mang Ho Jun kembali terpacu setelah menyaksikan tekad Xiao Wu yang sanggup memanjat lebih tinggi demi orang yang tersayang. Waktu pun terus berlalu. Di samping upaya keras untuk menyelesaikan langkah demi langkah dalam ujian mereka juga tidak terlalu memaksakan diri dan tetap menyempatkan tubuh untuk beristirahat. Ironisnya selain Mang Ho Jun mereka semua berjuang dalam menghadapi ujian dengan ayangnya masing-masing. Namun meski tidak disemangati oleh ayang tekad Mang Ho Jun untuk menyelesaikan ujian sangatlah besar karena dibalik latihan yang keras tanpa henti ada seorang wanita yang harus ia lindungi. Setelah begitu banyak mencoba, Tang San menyadari suatu cara agar lebih mudah dalam menaiki tangga. Hal ini ia sadari ketika menggunakan medan rumput biru peraknya kepada Xiao Wu ternyata dapat membantu mengurangi tekanan yang diterima oleh tubuh Xiao Wu. Dari awal sebenarnya sudah dijelaskan kalau cahaya dewa laut hanya menyerang balik orang yang memberikan serangan. Sehingga jika mereka mengumpulkan kekuatan roh ke tubuh seseorang maka besarnya tekanan yang dirasakan orang tersebut pasti akan terbagi ke mereka yang membantunya. Jadi dengan bekerja sama seperti itu maka kemungkinan besar akan lebih mudah untuk mencapai target anak tangga yang harus diselesaikan dalam ujian. Namun menurut Tang San lebih baik tidak perlu terburu-buru karena ia juga menyadari tujuan dibalik ujian ini adalah untuk meningkatkan kekuatan roh dan daya tahan tubuh di bawah tekanan cahaya dewa laut yang mana dengan setiap hari menerima tekanan tersebut maka akan meningkatkan kekuatan roh mereka dengan sangat efektif. Untuk itulah ia berencana menghabiskan batas waktu ujian dan mengelur waktu keberhasilan sampai hari terakhir agar peningkatan kekuatan roh mereka bisa mencapai maksimal demi untuk menghadapi ujian tahap berikutnya. Di tengah pembicaraan tersebut, Bosaiki datang mengunjungi mereka. Ia menjelaskan bahwa setiap peserta ujian yang berhasil menembus batas kultivasi selama ujian berlangsung maka akan mendapatkan hadiah berupa cicin roh pemberian tuan dewa laut tanpa perlu membunuh seluman roh. Dan pada hari ini yang telah menembus batas kultivasi adalah Mang Hojun yakni di level 60 sehingga sudah siap untuk menerima cicin roh ke-6nya. Dalam proses penyerapan cicin roh, Mang Hojun dimasukkan ke dalam kerang raksaksa. Dijelaskan juga kalau cicin roh pemberian dari tuan dewa laut ini setara dengan seluman roh dengan usia tertinggi yang sanggup diserap oleh tubuhnya dan akan memberikan skill yang paling dibutuhkan mas roh tersebut. Sehingga cerita tidak butuh waktu lama, Mang Hojun telah menyelesaikan proses penyerapan dan mendapatkan skill roh ke-6 yaitu serangan Phoenix menembus awan. Sebelum pergi, Bosaikin mengatakan kalau ia akan datang lagi jika nanti ada peserta lain yang juga telah berhasil menembus batas kultivasinya. Tidak terasa satu bulan telah berlalu. Berkat tips dan saran dari Tang San, kini semuanya telah mencapai lebih dari 50 anak tangga. Selain itu, daya tahan tubuh dan kekuatan masing-masing dari mereka juga telah meningkat pesat. Di tengah pembicaraan, Chen Xiang yang telah lebih dulu menyelesaikan ujiannya datang untuk mengunjungi mereka. Namun, karena kejadian di dalam ilusi kemarin, sekarang ia terlihat sangat canggung di hadapan Mang Hojun. Tang San lalu menawarkan bayi Chen Xiang agar ikut mencoba memajat tangga cahaya dewa laut mengingat proses ini sangat bagus dalam melatih dan meningkatkan kekuatan roh. Jauh di tempat lain, diperlihatkan Xian Resyu yang telah mendapatkan pelatihan dari Xian Dao Liu. Pelatihan ini bertujuan agar Xian Resyu bisa mewarisi kekuatan dari kakeknya tersebut melalui sembilan ujian yang disebut dengan ujian Dewa Malaikat. Di waktu yang bersamaan, kita juga diperlihatkan Bibidong dengan wujud barunya yang sangat mengerikan setelah ia menemukan sebuah tempat rahasia di mana ia bisa berlatih dan berhasil mencapai kekuatan Dewa Raksaksa. Dari sini terungkap juga bahwa ternyata ialah yang dulu sudah membunuh pemimpin Balero Pelindung sebelumnya, yaitu ketika kekuatan Xian Sting Ju melemah pasca pertemuran melawan Tang Hao. Hal ini Bibidong lakukan karena di masa lalu ia pernah diperbudak olehnya, sehingga sampai sekarang dirinya masih menyimpan dendam yang amat mendalam terhadap seluruh garis keturunan dari Dewa Malaikat Xian Dao Liu, bahkan termasuk kepada putrinya sendiri yaitu Xian Rensyu. Ia pun bersumpah bahwa suatu saat pasti ia akan menghancurkan fondasi dari keturunan Dewa Malaikat. Kembali ke tempat Tang San. Dua bulan telah berlalu semenjak ujian Dewa Laut dimulai, dan sejauh ini berkat latihannya di dalam cahaya Dewa Laut, ia telah berhasil menembus batas kultivasinya hingga mencapai level 70. Sesuai dengan apa yang telah Bosaiki janjikan, ketika ada peserta yang telah menembus batas kultivasi, ia akan hadir untuk memberikan Cicindro pemberian dari Tuan Dewa Laut. Cicindro yang diberikannya ini disesuaikan dengan kapasitas tubuh Tang San. Oleh karena itu, Tang San mengerahkan seluruh tenaganya dan memaksa tubuhnya untuk berada di dalam kondisi paling maksimal, agar juga sanggup menerima Cicindro dengan kekuatan yang paling maksimal pula. Proses penyerapan Tang San lakukan di dalam sebuah telur besar. Nampaknya begitu berat karena berlangsung selama berhari-hari yang membuat teman-temannya menjadi sangat khawatir. Sin beralih memperlihatkan keadaan di Sekte Tang yang sudah jauh berkembang pasca kepergian dari Tang San. Di sana para tatua tengah bekerja keras dalam bidangnya masing-masing. Seperti mengumpulkan informasi, melatih para murid Sekte, memperkuat pertahanan, memproduksi senjata rahasia dalam jumlah yang sangat besar, sampai meracik berbagai macam obat-obatan. Ketika para murid Sekte sedang berlatih, Sang Kaisar dan Putra Mahkota Swebeng datang untuk berkunjung. Ia menjelaskan kalau Balero Pelindung kini sudah semakin kuat karena telah mendapatkan lebih dari 50 persen kekuatan di dataran Dauluo. Sementara di sini terlihat kalau pelatihan biasa seperti ini kurang efektif yang membuat peningkatan kemampuan menjadi sangat pelan. Maka dari itu Swebeng menyarankan agar sebaiknya dimulai saja latihan untuk menggunakan senjata rahasia. Mengingat senjata rahasia akan menjadi kunci kemenangan yang tidak terduga bagi pasukan Balero Pelindung. Sin kembali ke Pulau Dewa Laut yang memperlihatkan kultivasi Tang San dalam menyerap cendroh ke-7 masih berlangsung. Sampai pada akhirnya di hari ke-100, proses tersebut telah sepenuhnya selesai. Dan kocaknya ketika telur sudah pecah, terlihat rabu Tang San yang sebelumnya panjang yang kini berbuat total menjadi botak. Tetapi tenang karena setelah melakukan penyempurnaan, penampilannya akan kembali seperti sedia kalah. Hasil penyerapan cendroh pemberian dari Tuhan Dewa Laut meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Usaha kerasnya membuahkan hasil dengan diperlihatkannya cendroh 100 ribu tahun yang menjadi cendroh ketujuhnya, yang mana ini juga sekaligus menjadi cincin merah keduanya. Peningkatan ini juga memberi Tang San sebuah kemampuan baru yang merupakan hasil penyatuan antara medan rumput biru perak dengan tulang roh kaki laba-laba setelah berevolusi. Kemampuan ini yang sebut benang emas penghisap. Bisa digunakan untuk menyerap kekuatan roh dan energi kehidupan target. Energi kehidupan berguna untuk memperkuat medan rumput biru perak, sedangkan kekuatan roh akan masuk melalui tulang roh kaki laba-laba lalu dikonversi menjadi kekuatannya sendiri. Ketika semuanya sudah beristirahat, Bai Chen Xiang yang merasa kalau dirinya masih sangat tertinggal dari teman-temannya terus merusak memaksakan diri untuk memanjat tangga cahaya Dewa Laut. Tekad dan kerja kerasnya tersebut membuat Bosai Hia menyaksikannya menjadi sangat kagum, sehingga ia memutuskan untuk menaikkan level ujian dari Chen Xiang yang awalnya tingkat kuning menjadi tingkat ungu. Alur waktu kemudian lompat ke tiga hari sebelum batas ujian menaiki tangga cahaya Dewa Laut berakhir, dan tepat hari ini Mumbai telah berhasil menyusul Tang San dalam menembus batas kultifasi di level 70, sehingga ia juga mendapatkan cincin roh pemberian dari Dewa Laut, meski hanya cincin roh berwarna hitam. Keesokan harinya kita diperlihatkan capaian dari masing-masing mereka. Dai Mumbai level 71, anak tangga ke-90, Oscar level 68, anak tangga ke-88, Su Su King level 69, anak tangga ke-87, Ning Roro level 69, anak tangga ke-70, Mang Ho Jun level 68, anak tangga ke-80, dan Tang San level 76 bersama Xiao telah mencapai anak tangga ke-200. Sampai keesokan harinya merupakan hari terakhir penyelesaian ujian Dewa Laut tahap pertama. Sesuai rencana dari Tang San, selama satu tahun terakhir ini mereka memang sengaja mengulur waktu keberhasilan untuk mendapatkan hasil latihan kekuatan roh yang optimal di bawah tekanan cahaya Dewa Laut. Dan sekaranglah saatnya untuk mengakhiri ujian tahap pertama tersebut. Caranya pun juga sesuai dengan rencana Tang San, yaitu mengandalkan kerjasama dengan memusatkan dan mengumpulkan seluruh kekuatan roh mereka dalam tubuh satu orang sehingga mereka dapat menyelesaikan target anak tangga secara bergantian. Urutan terbaiknya pun juga sudah Tang San pikirkan, yaitu Oscar yang pertama, kedua Dai Mubai, ketiga Su Su King, keempat Mang Ho Jun, kelima Ning Rongrong, dan barulah dirinya bersama Xiao yang akan menjadi yang terakhir. Oscar mulai memanjat dengan memanfaatkan skill roh sosis kloning perlindungan harimau putih milik Dai Mubai serta dukungan penuh dari skill cahaya kibo milik Ning Rongrong. Namun meskipun sudah demikian, mulai anak tangga ke-100, tekanan yang Oscar terima bertambah dengan cepat dan masih saja begitu kuat. Tang San yang berada di belakang juga turut membantu dengan menyalurkan kekuatan rohnya melalui kemampuan benang emas. Perjuangan kerasnya tersebut tidaklah sia-sia, karena pada akhirnya Oscar kini berhasil menginjakan kakinya sesuai target, yaitu di anak tangga ke-108. Dan dikarenakan ujian cahaya dewa lautnya sudah selesai, maka tekanan yang ia terima berangsur-angsur mulai menghilang. Singkat cerita, dengan usaha yang sama kerasnya, mereka yang ditargetkan mencapai anak tangga ke-108 sudah berhasil menyelesaikan ujian tahap ini. Sementara Ning Rongrong yang mendapatkan ujian lebih tinggi, diharuskan memanjat sampai ke anak tangga ke-136. Ia mulai melangkah meninggalkan teman-temannya dengan memanfaatkan perlindungan harimau putih Dai Mubai melalui sosis kloning dari Oscar. Tang San pun juga masih berupaya membantu dengan memberikan kekuatan rohnya melalui kemampuan benang emas. Di saat-saat sulit, pikirannya terlempar pada kemungkinan terburuknya memperlihatkan kemusnahan dari sekte cahaya kibau. Hal itu memacu semangatnya agar tidak menyerah, sampai pada akhirnya ia juga telah berhasil menyelesaikan ujian menaiki anak tangga ke-136. Dengan demikian, hanya tersisa Tang San dan Xiao yang diharuskan memanjat hampir tiga kali lipat dari teman-temannya yang lain, yaitu sampai anak tangga ke-333. Dai Mubai mengajak semuanya ikut naik sampai ke puncak untuk menemani Tang San, mengingat bagi mereka yang sudah menyelesaikan ujian ini tidak akan menerima tekanan dari cahaya dewa laut lagi. Sambil menggedong Xiaowu, Tang San berlari menaiki tangga dengan cepat hingga langkahnya mulai terlihat melambat setelah ia melewati anak tangga ke-200. Bu Saiki pun juga mengakui kalau anak tangga ke-200 ini sudah seperti neraka, karena dahulu pada ujian ini ia diharuskan memanjat hingga anak tangga ke-228, daripada anak tangga yang sekarang diinjak oleh Tang San dulu membuatnya pernah hampir mati. Oscar pun kembali membantu dengan skill roh kelimanya yaitu sosis penembus batas. Ia memperingatkan Tang San bahwa sosis ini hanya boleh dimakan sekali karena efeknya yang sangat berbahaya. Dengan medan rumput biru perang yang telah berevolusi, Tang San juga sanggup menyerap seluruh kekuatan tumbuhan yang ada di pulau dewa laut untuk dijadikan tambahan sumber kekuatannya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan seperti sedang menyerap energi alam ya. Namun sayangnya itu semua masih belum cukup. Ia lalu kembali meminta kepada Oscar untuk memberikan sosis penembus batas sekali lagi. Meskipun Oscar sudah menyampaikan peringatan keras kalau terlalu memaksakan diri besar kemungkinan tubuh Tang San akan hancur. Mendekati 10 anak tangga terakhir, Tang San sudah terlihat hampir pingsan, ditambah lagi anak tangga di depannya tiba-tiba meninggi sehingga tidak akan bisa lagi hanya melangkah biasa untuk melewatinya. Merasa cemas melihat kondisi Tang San, Xiao menyatukan jiwa dengan tubuhnya sesuai kehendaknya sendiri untuk membantu Tang San. Ia melapisi sekujur tubuh Tang San dengan skill roh perisai emas tak tertembus, kemudian menendangnya berkali-kali hingga mencapai puncak. Sementara di waktu yang bersamaan, dirinya juga mengaktifkan skill kehampaan yang membuat tubuhnya tidak terlalu merasakan tekanan dari luar. Usaha Xiao pun berhasil melempar Tang San sampai ke anak tangga yang ditargetkan. Namun bersamaan dengan itu, tubuhnya terpental menuruni tangga dan jatuh tenggelam ke dasar laut. Menyaksikan hal itu, Tang San berusaha menangkap dan menariknya kembali naik ke arahnya dengan menggunakan rumput biru perak miliknya, yang mana kejadian ini juga sekaligus menjadi pemicu dari berevolusinya Medan Dewa Pembunuh menjadi Medan Raka Asura. Kini akhirnya mereka semua telah berhasil menyelesaikan ujian Tangga Cahaya Dewa Laut dengan tepat waktu. Bahkan tekad mereka dalam menghadapi bahaya tanpa meninggalkan teman mendapatkan ujian dan tanggapan yang sangat positif. Namun tentu ini masih jauh dari kata selesai karena menaiki anak tangga hanyalah ujian tahap pertama dari serangkaian ujian di Pulau Dewa Laut. Bo Saiki kemudian datang untuk memberikan cincin roh pemberian Tuan Dewa Laut kepada Ning Roro dan Susu King karena mereka berdua telah berhasil menembus batas kultifasi di level 70. Ia juga berpesan agar mereka terus mempertahankan kerjasama dalam menghadapi ujian tahap berikutnya yang pasti akan jauh lebih sulit. Terima kasih telah menonton!